Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel penonton series kemana kabar kalian Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum dongwa Si Xingqi season 5 episode 21 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya Wukong memutuskan untuk segera menghabisi Raja Lambaka Ia pun mengerahkan pukulan tinjur roh raksasa terkuatnya Sementara Raja Lambaka pun juga balas menyerang Sun Wukong dengan rantai alambakanya Tapi kini Wukong pun dengan lihai mampu menghindari tebasan Raja Lambaka Dan pukulannya pun sanggup mengenai Raja Lambaka dengan telak Sampai-sampai pukulan itu benar-benar menggetarkan seluruh alambaka Wukong pun lanjut mencegik Raja Lambaka dengan sangat keras Membuat Raja Lambaka pun kini sangat kesakitan dan tak bisa bernafas Raja Lambaka pun kini benar-benar tak berkutik Ia pun dengan sekuat tenaga mengatakan kalau Wukong sangat bodoh Karena harusnya dia tak boleh membunuhnya Wukong pun jadi semakin kesal Ia pun alam menggunakan kedua tangannya untuk segera membunuh Raja Lambaka Wukong pun sangat geram dengan kelakuan Raja Lambaka Yang telah menyakiti Suyi dan juga menyakiti begitu banyak jiwa-jiwa yang tak bersalah Raja Lambaka yang kini hampir mati tercekik pun segera mengatakan kepada Wukong Kalau tak ada yang bisa membantu Wukong menemukan Suyi kecuali hanyalah dia Mendengar hal itu, Wukong pun jadi melonggarkan cekikannya untuk berpikir dua kali Hal itu membuat Raja Lambaka pun jadi girang Raja Lambaka pun terus mempengaruhi Wukong Kalau dialah satu-satunya yang mengatur alam baka ini selama jutaan tahun Dan jika bukan karena dia, maka jiwa-jiwa akan rusak Dan jika dia mati, maka alam baka akan menjadi kacau Dan itu juga akan berdampak kepada dunia manusia Mendengar penjelasan itu, Wukong pun kini jadi melunak Dan hal itu diam-diam segera dimanfaatkan Raja Lambaka untuk meraih pisaunya Dan... Tak disangka, Wukong pun dengan refleksnya dengan cepat menangkis sahabatan Raja Lambaka Jelas kelakuan Raja Lambaka itu membuat Wukong sangat marah Dan tanpa pikir panjang lagi, Wukong pun segera menebas Raja Lambaka Raja Lambaka pun jadi sangat shock Yang benar-benar tak menyangka, Wukong bisa mengambil alih senjatanya Dan... Raja Lambaka pun kini benar-benar koit guys Wukong pun tampak sangat puas Dan sambil menunjuk Raja Lambaka, Wukong mengatakan Kalau orang kejam yang mengelola Lambaka seperti Raja Lambaka ini Justru orang seperti inilah yang sebenarnya membuat kekacauan Wukong pun kini bertekad akan menemukan Suyi sendiri Pematian Raja Lambaka ini membuat para boneka pemandu alambaka pun jadi sangat sedih dan bingung Apa yang akan dilakukan mereka nanti selanjutnya Wukong pun kini segera menanyakan Suyi kepada para boneka pemandu Tapi ia pun segera ingat dengan perkataan Wucing Kalau di alambaka ini, Wukong tak bisa bertanya kepada boneka satu persatu Wukong hanya boleh menarget satu boneka saja untuk dikonfirmasi Jadi, Wukong hanya punya satu kesempatan saja Dan tiba-tiba saja, kini muncul suatu kekuatan dari langit alambaka Kekuatan itu membuat alambaka pun kini bergetar hebat Jelas saja, itu membuat para boneka alambaka pun panik dan berlarian untuk menyelamatkan diri Wukong pun segera merubah dirinya menjadi tubuh normal lagi Ia pun segera bergegas berlari untuk mencari Suyi karena waktunya sangat terbatas Alambaka pun terus mengalami gempa Membuat bangunan-bangunan pun runtuh dan tanah-tanah juga mulai retak Wukong pun kini naik ke atap bangunan Di situ ia jadi panik untuk segera menemukan Suyi Dan tiba-tiba saja, dan tiba-tiba saja ia merasa Kalau sebelumnya, ia pernah bertemu dengan Suyi di alambaka ini Yaitu saat di kehidupan sebelumnya Saat itu, Wukong dituntun oleh seorang boneka alambaka menuju jembatan reinkarnasi Tapi Wukong baru menyadari sekarang Kalau boneka itu adalah Suyi Wukong pun langsung berteriak memanggil-manggil Suyi Akan tetapi teriakan itu tak ada respon Yang terlihat di sana sekarang hanyalah para boneka pemandu alambaka Yang kini sedang kocar kacir untuk menyelamatkan diri dari gempa Wukong pun lalu teringat saat dulu bermain bersama dengan Suyi Saat itu Suyi menggojlok Wukong Kalau Wukong adalah kerap bodoh yang tak tahu cara menghargai bunga Dimana Suyi juga bercerita Kalau kegiatannya di surga adalah menghadirkan keharuman bunga-bunga Ke istana-istana surgawi Suyi pun juga sempat memberikan perhiasan bulunya kepada Wukong Agar di masa depan Wukong tak melupakannya Hingga akhirnya Suyi pun tewas dimakan ayahnya sendiri Dan jiwanya dibuang ke alambaka dan menjadi boneka pemandu alambaka Wukong yang panik pun kini jadi berpikir keras cara untuk menemukan Suyi Ia pun lalu mendapat kata kunci Yaitu aroma bunga Wukong pun segera bergegas untuk mencari aroma bunga di alambaka ini Wukong merasa kalau raja alambaka sepertinya memiliki aroma itu tadi di tubuhnya Sehingga Suyi seharusnya berada di dekatnya Dan saat Wukong berlari terburu-buru Tiba-tiba saja Runtuhnya bangunan di situ membuat Wukong pun tak bisa mencium apapun lagi Wukong pun jadi tambah panik dan ia bertekad Ia harus menemukan Suyi Walaupun ia harus menghancurkan alambaka ini Dan tiba-tiba saja boneka Buddha emas yang dititipkan Tata Gata kepada Wukong pun kini keluar dari saku Wukong Dan langsung mengatakan kalau Wukong selalu tidak tenang menghadapi sesuatu Wukong pun jadi kesal dan meremas boneka patung itu Agar boneka itu langsung mengatakan intinya saja Mendapatkan ancaman dari Wukong Boneka itu pun tak ingin bertele-tele lagi Bahwa Tata Gata selalu mempunyai suatu yang dulu didapatnya Untuk digunakan di masa depan Dan itu adalah Selai bulu yang diberikan oleh Suyi Wukong pun sangat senang melihat hal itu Dan benar saja Bulu itu kini langsung melesat untuk menunjukkan di mana Suyi berada Wukong dan patung Buddha kecil pun dengan cepat segera berlari mengikuti kemana larinya bulu itu Buddha Mas pun menyuruh Wukong agar secepat mungkin Karena gempa ini membuat para pemandu alam baka banyak yang mati Dan kini Wukong pun melihat Bulu itu telah melayang dan berhenti di atas seorang boneka alam baka di situ Wukong pun dengan cepat langsung melompat Dan memanggil nama Suyi Karena saat ini tempat itu dihujani oleh runtuhan batu Dan benar saja Boneka pemandu itu pun seketika berubah menjadi benar-benar Dewi Suyi Suyi pun lalu tersadar Dan ia pun tanpa kehiranan melihat Wukong dengan tubuh barunya Wukong pun langsung mengenalkan dirinya Kalau ia adalah sang kera yang tak tahu cara menghargai bunga Hal itu membuat Suyi langsung mengenalnya kalau itu Wukong Dan jelas hal itu membuat Suyi sangat terkejut dan bahagia Tapi tiba-tiba saja Tanah di situ pun mulai longsor Wukong pun dengan cepat menggendong Suyi dan membawanya terbang ke atas Seketika kini juga terdengar suara Wucing yang memperingatkan Wukong Agar secepat mungkin naik ke atas karena alam baka sebentar lagi akan hancur Wukong pun segera melesat dan terbang ke atas seperti roket Tapi setelah menembus beberapa awan Wukong pun dikejutkan oleh petir-petir hijau yang menyambar-nyambar Wucing yang berada di atas pun juga keheranan Karena tiba-tiba saja kini ada seorang dengan kekuatan yang dasyat tiba di alam baka Petir-petir itu pun terus menyambar dengan sangat dasyat Membuat Suyi pun kini jadi ketakutan Apakah Aak Wukong bisa keluar dari sini Tapi dengan penuh percaya diri Wukong mengatakan Kalau ia adalah sang raja kera yang bisa menembus bumi dan surga Dunia bawah yang kecil ini Tak akan bisa menjebaknya Sementara Wukong pun menaruh Suyi di atas gedung Wukong pun kini mulai beraksi Wukong pun kini menembakkan kekuatannya Untuk menembus alam baka Tapi tiba-tiba saja kini muncul seorang yang langsung menghalangi tembakan Wukong itu Seketika kini dari atas langit muncullah seseorang yang menaiki burung Raja Wali Putih Raksasa Yang ternyata itu adalah Jukwanyin, sang penguasa alam baka Jukwanyin pun kini segera mengeluarkan kekuatan Yang seketika membuat gempa di alam baka pun berhenti Ia pun lanjut menginterogasi Wukong Apakah benar Wukong yang membunuh Raja Alam Bakat Wukong pun dengan sangat pedenya membenarkan hal itu Dan dengan perbuatan Wukong itu Jukwanyin pun menyuruh Wukong untuk memberikan penjelasan Dan Wukong harus tinggal di alam baka Dan menunggu ia mengatur ulang alam baka dan melepaskan Wukong Wukong pun jadi tak terima Karena itu berarti juga melibatkan Suyi untuk tinggal di alam baka ini Dan bisa ditebak, mereka pun kini saling baku hantam Wukong pun dengan cepat segera melayangkan pukulan tongkatnya Tapi Jukwanyin pun dengan sangat tenang bisa menghindari setiap pukulan dari Wukong Menyadari hal itu, Wukong pun kini mengeluarkan jurus andalannya Yaitu jurus kakek Bunshin seribu bayangan Ribuan Wukong pun kini bersama-sama menyerang Jukwanyin Tapi tak disangka, Jukwanyin pun dengan tenangnya Mampu menghindari serangan demi serangan Wukong Dan ia pun mampu balik menyerang dan menghancurkan seluruh bayangan Wukong Wukong pun kini jadi geram Ia pun kini meningkatkan serangannya lagi Pukulan-pukulan Wukong pun dengan cepat dibalas Jukwanyin dengan tembakan-tembakan biru Mereka pun kini saling menyerang dengan sangat sengit Wukong pun lanjut mengubah tongkat saktinya menjadi raksasa Dan akan menghantamkannya ke Jukwanyin dengan keras Dan Jukwanyin pun kini mulai merasa kesal Tapi Wukong pun tambah brutal dengan segera mengubah dirinya menjadi jiwa kera raksasa Dan langsung memukul Jukwanyin dengan sangat keras Jukwanyin pun kini menjadi sangat murka Ia pun lalu melayang dan mengangkat tombaknya ke langit alam baka Seketika langit alam baka pun menjadi bergulung-gulung disertai petir-petir yang menyambar Pertanda kalau saat ini Jukwanyin akan menyerang Wukong dengan kekuatan yang maha besar Dan tiba-tiba saja ini terdengar suara bahwa Sang Dewa Surga Tata Gata memohon kepada penguasa alam baka untuk membicarakan masalah ini dulu Jukwanyin pun menyangkupinya dan turun untuk mendengarkan apa yang akan dikatakan Tata Gata Sang Buddha Amas kecil yang mewakili Tata Gata pun lalu mulai berkata Bahwa Suyi awalnya adalah Sang Dewi Surga Tata Gata sempat mencari jiwanya di alam baka ini Tapi ia tak menemukannya Dan belakangan Tata Gata baru mengetahui Kalau Suyi dikendalikan oleh Raja Alam Baka Tata Gata juga lanjut menjelaskan Kalau Wukong bukan membunuh dengan sembarangan Tata Gata pun berharap agar Jukwanyin bisa melepaskan Wukong Awalnya Jukwanyin pun masih tak terima masalah ini dibereskan begitu saja Karena Wukong telah membuat kacau seluruh alam baka ini Akan tetapi Tata Gata pun lanjut mengatakan Kalau dengan rendah hati ia tak berani meminta yang muluk-muluk Hanya saja saat ini bencana jiwa kegelapan di dunia telah menyebar Dan Wukong masih memiliki tugas yang sangat penting Sehingga Tata Gata pun meminta Jukwanyin untuk menunggu Wukong Sampai menyelesaikan tugasnya Dan Wukong nanti akan kembali untuk menerima hukuman Jelas Wukong pun jadi kesal jika harus menerima hukuman nantinya Suyi pun segera menyuruh Wukong untuk diam saja Jukwanyin pun akhirnya menerima permintaan itu Dan mempersilahkan Wukong untuk keluar dari alam baka Seketika kini muncul suara Wujing yang menanyakan kabar dari kakak Wukong Wukong pun langsung mengatakan Kalau ia akan segera kembali ke atas Wukong pun segera menyimpan jiwa Suyi Dan sebelum berangkat Wukong pun tak lupa untuk berpamitan dengan Jukwanyin Sang penguasa alam baka Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyemalur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode selanjutnya